eh apa sih? edit! hmmm, aku gak lupa deh tapi ada rencana program hamil gak? tidak secepat yang kita harapkan iya ada kata-kata tertunda tertunda what is up everybody? it is a beautiful day back with us the golden family mommy the golden, papa the golden dan banyak pertanyaan banyak pertanyaan banyak yang penasaran banyak yang kepo banyak pertanyaan yang belum dijawab yang mudah-mudahan sebagiannya bisa kita jawab di vlog hari ini vlog, question, and answer yes jadi sebelumnya sebelum kita shooting vlog ini aku udah bikin story dan bapak the golden udah post foto untuk minta kalian kasih kita pertanyaan tentang apa yang kalian mau tau sih dari kita entah anak bu entah tentang kita pokoknya apapun gitu sebenernya ini idenya pabak the golden iya tapi pas aku udah ngepost aku bilang yuk shooting terus dia belum ngapa-ngapanya oh no enggak karena aku udah ngeliat pabak the golden udah ngepost hehehe enggak sih, aku lupa tapi yaudah intinya ada pertanyaannya sudah masuk dan banyak yang jelas gak mungkin kita jawabin semua ya ada 300 ada komen 300 dan masih ada terus 300 di komen sumpah udah sebanyak itu terus di story aku juga udah banyak jadi langsung kita mulai aku pilih yang banyak yang nanya gitu sama yang suka ditanya oke, ini instagram at ray 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 raynya underscore kak lima kenapa bisa selalu kuat dan memberi afirmasi positif ke kita semua oh itu juga aku sesuatu pilih gini guys gini guys ada pertanyaannya kayak kenapa bisa jadi orang yang selalu positif gini guys masalahnya gini loh ee menjadi suatu hal yang positif itu enggak hanya memberikan kebahagiaan memberikan semangat terhadap orang lain tapi itu memberikan kebahagiaan dan semangat untuk diri sendiri gitu dan dalam hidup siapa sih mau sedih gitu loh sedih berpikiran negatif adalah sebuah pilihan nah jadi kita usahain selalu untuk berpikir positif karena aku yakin banget yang maha kuasa ini sayang sama kita dan di saat dia memberikan sesuatu yang negatif pun itu ada berkah atau ada hikmahnya untuk kita asalkan kita mau berpikir positif dan dengan kita berpikir positif akhirnya gak ada beban iya intinya mindset guys mindsetnya harus diarahin ke yang apapun itu yang terjadi sama kalian mau kesana seburuk-burukan mau kalian merasa seterpuruk-puruk ke saat itu mau kalian merasa dunia itu gak adil iya mau gak adil pokoknya kalian bener-bener ngerasa ini bener-bener udah buruk banget nih keadaan gue saat ini gitu tetep pasti ada sisi positifnya di setiap hal kayak gitu betul banget jadi cara melihat masalah itu agak dirubah dikit caranya jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil syukuri, nikmati nggak bisa langsung tiba-tiba ada coba yang besar datang aku berterima kasih hih 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 Wili Ya nggak mungkin sih, tapi mungkin ada hal-hal yang kecil dan akhirnya dengan pelatihan hati kita pun akan lebih kuat dan mudah-mudahan kita bisa berpikir positif Dan satu hal yang pengen tambahin sih, mungkin ini juga sih selain mindset sama ikhlas juga gitu, walaupun kalian nyesek, walaupun kalian sedih, ikhlasin Iya, ikhlasin gitu Oke, dari 12.98 dan ini juga banyak yang nanya, biaya kebutuhan semua nabul berapa, Kak? Harus kita hitung tuh Perkiraan aja Perkiraan, coba aku buah akal kator ya Perkiraan dari makanan Ini ternyata pas dari sakit ya Oh, kalau dari sakit mah itu bener-bener tak terhitung Karena kan tergantung biaya apakah dia ngina, obatnya berapa, gitu-gitu Mungkin Kalau secara singkat, ini anabul, golden doang atau sama kucing-kucing? Semua anabul, pertanyaannya Termasuk burung-burung juga? Iya-iya doang, kan dia ada bulunya kan? Berarti, kalau sama Nike nggak dong? Secara singkat, kalau saya udah kebayang sekitar 25 juta sebulan Kita harus gitu ya Itu dari apa aja tuh? Makanan, ini bener-bener makanan lo Wow Itu dia guys Pertanyaan yang banyak kalian tanya Belum termasuk sakit, belum termasuk obat Selem sih sebenernya Makanya tadi aku mau pikir-pikir Kalian pake nanya sih Banyakin nanya soalnya menjadi yang kemasukin Aku pake pilih jawaban itu jadi kepikiran nih Ini, sih, di Dih Fionov Fionov, Pandasuar Kenapa mutusin buat nambah bengal lagi, Kak? Gini Aku Sangat suka sama bengal Menurut aku bengal adalah ras yang luar biasa Bondingnya juga bisa dapet seperti halnya Ya nggak persis kayak siapa anjing Tapi dapetlah bondingnya gitu kan Nah Alasannya kenapa Selain karena rasa suka aku itu Aku juga pengen Untuk Keluar nggak? Pilnya Maaf guys, tadi sebelah saya lagi sedikit batuk Anyways, jadi Itu awal mulanya itu Karena rasa suka, rasa sayang, rasa passion Dan Dan Bima suka big cats Lions Tiger Tiger Cheetah Semuanya suka Jadi dia ngeliat Punya kucing Apa ya Punya big cats dalam ukuran kecil Miniatur Dan aku punya berpikiran juga untuk nge-breathing mereka Nge-breathing mereka Ya makanya aku punya lebih dari satu Dan masih enam pencarian Karena satu jantan itu Bisa dibilang butuh sekitar 3 detina Itu alasannya sih Tapi Tetap yang aku pilih itu yang benar-benar aku sayang Aku suka Dan yang aku ngerasa bagus di mata aku Itu jadi Bukannya cuma sebarang Ambil-ambil Wah ada yang mau percayaan aku sama Bengali Ada yang mau kasih aku Omen Ambil enggak Semua tetap dengan perasaan Dan hati Yesh Betul sekali Thank you for the question anyway Ini juga banyak banget yang nanya nih Serius? I love J.co Wow, dia suka J.co Sumpah Gimana perkembangan kamar untuk Anabul? Wow Nah ini dia nih Jadi Enggak sebenarnya kalau ini kayaknya aku mau buat Kita pengen buat vlog khusus Karena harus ada penjelasan dan step by step Kita udah lama enggak update Karena memang ternyata enggak semudah itu Ada keribetan-keribetan dan kendala dalam perjalanan kita Yang membuat Kita harus mengambil keputusan yang agak mungkin membuat kalian kaget Hmm Jadi Nanti deh itu Itu nanti kita bikin untuk vlog Itu harus vlog sendiri ya Karena Penjelasannya banyak Harus ada insertan gambar juga segala macem Jadi.. Tapi secara simpel kalau soal update Tidak secepat yang kita harapkan Iya Ada kata-kata tertunda Tertunda Betul Oke Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat simpel Tapi menurut aku penting Kalau anjing itu boleh dimadikan pakai shampoo atau sabun manusia enggak kak Oh Enggak ya Sebaiknya tidak Kenapa? Karena kulit mereka sangat sensitif dan main dengan kulit manusia Jangan sampai dikarenakan kita menggunakan shampoo manusia Malah akhirnya Timbulan masalah kulit atau iritasi Yang mana nanti akan membuat kita semakin kepikir Yang lucu orang suka mikir kalau shampoo anjing Atau barang-barang anjing itu kesana lebih strong Ya kan? Gak boleh dipakai untuk manusia Padahal sebenarnya kebalikannya ya Iya, iya betul Kecuali yang medication ya Yang medication yang emang untuk penyakit Atau kayak jamur gitu Soalnya Aku cuma mau namain doang Mungkin kayak Logikanya gini kali ya Anjing kan Kulitnya tuh ada bulunya Bulu atau rambut Kayak manusia ada rambut Itu kan gunanya untuk Ngelindungin kulit dibawahnya kan Nah, kenapa manusia gak berbulu kayak anjing Mungkin emang kulit itu sebenarnya gak sensitif anjing Itu untuk sabun Untuk kepala juga Maksudnya untuk kepala Iya Kepala juga Nah Iya, iya Tapi gue ngerti sih Wapri 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 Tadi itu yang bertanya Adalah Makasih Dindari 92 Thank you for your question Next Dari amirah Underscore 2298 Kak, ini juga ada banyak nih yang nanya Kak, kalau kena liur anjing Setiap hari berapa kali Ngebersihinnya Ada juga tambahannya Dari Zafira ARG, jelasin dong Kan keluarga Islam, anjingnya dibebasin Di rumah, ngejilat banyak barang di rumah Ngejilat orang rumah juga Air liurnya berceceran, itu gimana Kak bersihinnya Pake tanah gimana Kalau mau sholat, gimana Oke, jadi basicnya begini Sebenarnya kelengkapan itu Mengenai memelihara anjing Ada di float beams, Aryo Cuman boleh kalau Itu untuk hukumnya Cuman kalau aku boleh bantu jawab Yang pertama, ada ruangan yang memang bersih Dan khusus untuk kita sholat Itu satu Yang kedua, kalau terkena air liur anjing Aku jujur aja nih Jujur-jujuran, gitu loh Memang kita harus pake tanah Dan pada waktu itu Pada saat kita belum punya sabun tanah Sering kali Jadi, yaudah deh kalau tidak pake tanah Sabun aja Kita pake sabun aja Berpikir, mungkin dulu karena belum ada sabun Walaupun ya ada research-research yang menyatakan Tanah itu bisa membunuh bakteri-bakteri tertentu Yang ada liur anjing Yang mana sabun gak bisa Eh, ternyata sekarang udah sabun tanah Jadi akan sangat Membentuk Memudah dan membantu untuk membersihkan diri Kalau masalah rumah Simple aja Di saat sekarang ini kita gak bisa Ideal banget, gitu Karena bagaimanapun kita sayang Anabul Dan space kita terbatas Dan karena itulah kita membangun rumah Itu dia Intinya Kenapa kita membuat rumah mereka Biar lebih terhindar dari Kayak gitu, kayak gitu Kayak gitu, kayak gitu Ya itu pertanyaannya dia, tadi Ya, oke Tadi dari siapa itu? Itu tadi aku udah sebut, Amirah Underskodon, udah Oke, aku Nafa Hewan yang pengen dipihara tapi belum kesampaian Apakah? Hmm... Aku Ya, dua-duanya doang, Mami ada juga pasti Waduh Oh Ini aku baru ingat ya, karena dari dulu aku pengen punya Tapi sekarang Aku ngebayangin Gak tau suka gak tega, suka kasihan Kalo ngebayangin aku punya Kayaknya harus butuh tempat yang gede, segala macem Kalo aku kuda Kalo aku kuda Bang Bang Bokil Aku udah dulu pengen punya kuda Tapi gak tau kenapa aku suka gak tega ngeliat Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya, tapi suka gak tega kalo ngeliat dia tuh Ngeliat kuda kalo di film-film Atau emang dia kan di range gitu kan Terus kamar kuda tuh kayak Kayak gak nyaman Bukan buat dia lari-lari Buat di istirahat Mereka kayak kita punya kamar Cuma range-nya itu loh Untuk mereka lari Bisa buat kita lari Dan kalo nurut Bisa buat jalan-jalan Kalo kita hidup di pegunungan Ya itu sih Nah kalo aku Pengen banget punya labet Apa? Labet Apaan sih? Kamu gak tau labet apaan? Labet tebal Apa sih? Labet Apaan Ben? Kalo tanya lo penonton Ada yang komen dulu Ada yang tau labet apa gak? Udah aku apaan kasih tau Labet! Iya Iya Bisturah banget orang Labet Aku pengen Labet Labet Oke jadi Sama seperti halnya Mami Aku pengen buat hewan ini Cuma ada rasa kasihan Kalo belum punya tempat yang besar Aku tau apaan Dan untuk mendapatkan hewan ini pun Bukan cuma sekedar Hewan yang kita ambil dari hutan Dari apa hewan Yang bener-bener harus lahir Di penangkaran Dan memang merupakan Sebuah program penangkaran Dimana aku bisa kontribusi Dengan memilihkan hewan ini Siapa tau bisa memperbanyak populasinya Di dunia Yaitu Cheetah Cheetah Aku suka banget Cheetah Dari kecil aku suka makan Cheetah Ya intinya gak aku bilang tadi Bimu suka Big Cats Dan sekarang aku punya Ciara Ih! Tapi ntar aku cuma mau ngasih pertanyaan nih Walaupun ingin ditanya Dan Mami sukanya makan Cheetos Bro Enggak biasa aja Kamu suka Cheetos Sukanya membakar Oke Makasih Tunggu tunggu Video ini di tersembahkan oleh Cheetos Cita Aku pengen nanya Kalo ntar kami ada yang nanya Cheetah atau namun Juga macem macem Aku lebih suka Tergantung sih Cheetah aku suka juga Kenapa jadi endorse Cheeky Cheetot Eh aku jadi Cheeky kan Oke Aku mau nanya kalo orang minta nanya Feeling aku Kenapa gak harimau aja kan udah pernah ada tuh yang punya oke, jadi gini kenapa cita? harimau luar biasa, keren banget tapi gini, untuk memilih harimau harimau itu suatu hewan yang lebih sulit jujur aku pribadi sih, bismillah kalau memilih harimau, aku bakal all up, gitu loh, dalam artian sampai besarpun, aku masih harus bisa dengan hewan itu karena buat aku, hewannya gak bisa dipegang buat apa, gitu loh, kecuali ini memang penangkaran, aku pengen ada relasi, pengen ada kedekatan sama hewan tersebut, gitu karena, tapi jangan salah itu gak mudah, karena harimau adalah hewan solitary hunters jadi, temennya itu atau siapapunnya itu, akan menjadi ya, prospek lawan untuk dia karena dia hunting sendiri, jadi kita harus bener-bener bisa punya kedekatan yang bagus, nah itu asyan sama si asyan masuk gak ke dalamnya? bukan istrinya tuh yang baru ya, itu istrinya tapi kan mereka kalau udah di hutan mereka gak hunting bareng, ketemu di mating season, birahi ketemu birahi keluarlah anak jerapa sorry, saya ini lagi error jerapa? udah, next kita dulu, nah sedangkan Cita oh ya, Cita nya justru, intinya apa yang bagus di Cita itu apa? dia tuh bonding banget mana mata? oke, cekcikitikiti mic sampai besar, dia tuh bonding, deket sama kita dan kemungkinan dia untuk berusaha serang atau nyakitin kita itu, lebih low tapi aku gak tega sih kalo B-KETS gitu, ya mereka harus soalnya kamu apa lah dari mana 아무�i? apa sih, Shay? yang 토 pokoknya gak tega graduating Selanjutnya Faiza.Choy Kak Bima, kerasa banget ga bedanya pilih arah kucing sama anjing atau sama aja? Kerasa banget bedanya Kerasa lah, ga bisa bohong Kucing itu jauh lebih simpel, sedangkan anjing itu membutuhkan perusahaan besar Udah jadi kejar-kejar dulu lu, kalo kunjung ga mau lu jadi gembala, tiba-tiba dulu aja Selanjutnya Nah jadi, kembali lagi ke topiknya Anjing atau kucing? Kucing sangat amat lebih simpel, anjing itu sangat amat lebih rumit Dalam artian kita butuh extra effort, extra time, extra love, extra care Iya, betul Gitu loh Makanya salah satu alasan juga mungkin Bima kena memilih breeding lebih kucing daripada anjing Karena lebih simpel dan mudah Lebih simpel, apa namanya perawatannya Dan ukurannya kan lebih kecil kan, jadi ga membutuhkan tempat yang harus gede banget Ruangan seperti ini, ada litter box, kasih makan, kita sayangin Mereka udah happy Gitu loh, kalo anjing nanti harus bikin pupinya dimana, pipisnya dimana Pupinya mungkin kalo sembarangan harus diangkat kalo belum terlaki Iya, gudu-gudu Kalo belum terlaki, pipis pupi ruangan bisa aja Mereka masuk kota, cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku Iya, dan kucing ga usah di-train, maka pasti ngarahnya ke pasir Atau dua hari sekali, tinggal bersihin litter boxnya tergantung litter boxnya sebesar apa Dan kedua, menurut aku bedanya, bondingnya beda sih tetap Oh iya, kalo itu masalah yang lain Oke, selanjutnya Bagus-bagus sih, pertanyaannya aku suka nih Iya? Aku dulu, apa nih? Oke Novena Jozel Belum kayak berapa? Kak, jadi jodohnya Abonca, Abonci itu Dupa The Dog atau si Kaisar Gini, guys Bukan berarti Abonca sama Kaisar tinggal bareng, mereka harus berjodoh Oh Karena jodoh itu di tangan Ini lucu Engga, engga, maksudnya begini, karena itu sisi tanya Karena udah gini Engga, engga, gini Kayaknya gini loh Abon adalah wanita yang sangat kuat Oh Abon adalah wanita yang sangat tangguh, karena apa? Karena dia adalah anaknya, The Master Yang kalian tau tangguhnya seperti apa Dengan sebelas cincin yang ada di sekolah HAHAHAHA 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 Jadi Kaisar ga bisa nakulkin Abon Iya, karena kita udah ngeliat kan Iya, Kaisar itu buat dia bocah He-heh Dan Aku tambahin ya Dan dari dulu, sebelum ketemu Kaisar, sebelum ketemu Dupa Kita emang udah ada perencanaan mau cari Jodoh Abon dan kita pengennya warna hitam Kenapa? Biar nanti keturnanya lucu Lucu-lucu, kayak warnanya macem-macem gitu Udah, abis itu, waktu itu ada temen kita tuh yang punya pudel hitam ya Kita hampir mau jodohin, tapi sayangnya hilang kan Sempet hilang Ya sempet hilang Iya kan, ketemu lagi Ketemu lagi di tetangganya Oh iya Nah abis itu Terus-terus ga jadi, terus tiba-tiba Emang ketemu sama Kak Sarah ini Pas banget kita ngeliat dia punya pudel hitam Menjadi kepikiran, mau ngenalin Eh, tiba-tiba muncul Kaisar dari mana muncul penitipin kita Yaudah ga apa-apa, kita sayangin, kita tetep urus Tapi ya Kita berpikir kalo mau jodohin jodoh, cuman ga bisa, dia ga bisa nang Iya, sayangnya Abon terlalu peminan dibanding Kaisar Apa, Dupa pun kita ga tau apakah bisa menanggalkan hati Abon atau ga Karena Abon teman-teman pas ketemu Dupa, kalau nonton video, dia bilang kayak gini So Ini masih berhubungan dengan Abon Dari teresia.dorce Nanti kalo pindah ke rumah baru, Abon bakal ikut Kak Bima atau tinggal di rumah TM? Semoga dari awal Ini pertanyaan ya, aku bingung jawabannya Karena Aku sama Bima pribadi ngerasa kita ada bonding sama Abon, sayang juga sama Abon Tapi at the same time Dari awal tujuan kita Ngambil Abon itu untuk Present Untuk TM Jadi ya, agak dilema guys, jujur Iya Gimana dong Apalagi sekarang udah Kaisar gitu Kayaknya sih Ga adil kalo kita membawa dia sih Maksudnya Iya Itu udah merupakan sebuah pemberian terhadap The Master Betul Jadi nyatanya kepemilikan TM Cuman Aku akan berusaha mengarahkan yang terbaik Agar Master memberikan yang terbaik untuk dia Iya Bukan karena Master ga memberikan yang terbaik Tapi kalo pun ada yang Bang, harusnya begini Aku bakal sampein Pak, harusnya begini Aku bakal sampein Tentunya ada saat-saat di mana Abon Iya Akan ngilap di rumah kita Oh iya, Pash Tidak ada permakaman Untuk baling cabai Tolong Nek, dari Andriani.w1 Ini juga ada beberapa yang aku lihat Hai Kak Bima, aku suka banget liat vlognya Kak Bima dan Kak Bima ngeliatan sayang Kak Bima dan Kak Bima Aku suka banget liat vlognya Kak Bima Dan Kak Bima keliatan sayang banget sama Anabol Tapi Pernah ga sih Kak Bima harus capek Dan pengen berhenti pelihara Anabol I mean Ga gampang kan ngurus Anabol Sedang Boleh kayak yang baca sih Segitu banyaknya Karena dari aku pribadi Merasa Kak Bima bener-bener hebat ngurus anak sebanyak itu Makasih sebelumnya Stay happy, stay healthy ya Kak Bima dan Kak Shena Thank you Hey 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 Oke 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 Gini guys Capek? Iya Kadang merasa pusing? Iya Kadang merasa bingung? Iya Tapi alhamdulillah Dan insya Allah Untuk give up atau menyerah Atau mau udahin atau apa Belum pernah Dan jangan sampe gitu Karena Ya itulah resiko punya hewan Kita ga boleh cuman liat dari sisi baiknya aja Sisi happynya Sisi senangnya Tapi kita harus yang namanya ya Berjuang gitu Untuk Kebahagiaan mereka gitu Dan Mudah-mudahan sih Suatu hal yang akan mengangkat beban Dari ngurusin mereka Dari saat kita sudah memiliki Atau punya Space sendiri untuk mereka Ya Mami ya Ya itu rumah nabul Kembali lagi Kembali lagi Kenapa kita merasa penting banget Kita bikin Kamar atau rumah nabul ini Iya itu sih Dari yang tadi Pertanyaan yang sebelumnya Yang sekarang Itu semua Jadi salah satu Prison Ya jadi kalo ngomongin soal capek Udah pasti capek Cuman Pasti sih Komitmen dan rasa sayang aku Kepada mereka itu Yang bikin aku bangun tiap pagi Untuk Terus sayang Semangat Jaga mereka Cek mereka Iya dan kayaknya kalo ngomong capek Maksudnya kalo Untuk pertanyaan ini ya Menurut aku Ehm Pertanyaan ini mungkin bisa Lebih ngarah ke aku Karena aku ngerasa Dima ini Ehm Passion terhadap hewan Secara overall itu lebih tinggi Jadi toleransi dia pun lebih tinggi Ngerti ga? Nah aku Terus hewan Terus hewan Nah aku Aku suka banget hewan juga Tapi Emang saat ini aku suka kucing Anjing Kalo memang tiba-tiba tambah burung Tambah ini Tambah itu Nah Kalo aku Walaupun capek-capeknya Walaupun aku kayak ada kesel Atau kayak Duh Nambah lagi Ada bete nya Tapi Gak pernah juga Tersirat di otak aku Untuk Duh apa nabu dihibahin aja ya Atau gak Duh capek udah Aku mau Gak mau punya nabu lagi Gitu tuh gak pernah Gitu guys Udah sih tuh Nek Nih Dari Rachel Petri Kak Snowy kenapa didiet kak? Padahal kan cute kalo gendut Cute Tapi tidak sehat Itu tidak baik Baik Jadi kita harus Bisa membedakan apa yang cute Dan apa yang tidak sehat Nah Kebetulan Snowy itu Untuk Tingginya Berat ideal dia itu Di 34 Maksimum 35 lah Gitu Jadi pada saat kemarin Dia 41 Yang ada Walaupun lucu Akan menjadi Sumber masalah untuk dia Iya Jantungnya Jantung Baik itu untuk paru-paru Pencanaan Kaki dan lain-lain Apalagi Yang namanya semakin anjing berumur Semakin rentan Terhadap penyakit Jadi langkah pentingnya Untuk aku dietin dia Walaupun dietnya dia itu melalui Hari-hari ya Aduh gak tega ya Nek Ini gak berhubungan dengan anjing nih Lucu nih Dari Remy Talim Tips & Trick ngatur keuangan Gila Kayaknya bisa kubilang kita Berat ya Bo Aduh gila Aku gak punya tips & trick Sumpuk Aku cuma Mau pikir begini Kalau aku pribadi ya Pengeluaran kuat terus Pemasukan masuk terus Aku cek Nambah Alhamdulillah Berkurang Aku takut Kalau Dima ini agak Agak spender Tapi kalau aku Aku gak bisa ngasih tau detail ya Karena aku sendiri pun gak punya Kayak Tau gak sih Kalau orang yang udah bener-bener Financenya Teratur banget Yang pengeluaran Pemasukan dihitung-hitung Semuanya Toll bensin Bayar 2 ribu buat pipis Bapak bensin Ada yang kayak gitu Ada Ada orang Cuma kalau banyak orang Kalau aku jujur stress Kalau kayak gitu Cuma banyak orang yang mikir Harus kayak gitu Itu untuk financially Organize Ya udah tau Kayak gini Kemayanya tuh Aku sempet berpikir Gila men Duit gue ini udah keember bocor Akhirnya deres banget Keluarnya gitu kan Terus Aku berpikir Oke mulai hari ini Sampai bulan depan Aku mau mulai catetin terus Pengeluaran aku satu persatu Kayaknya bertahan 17 hari deh Abis itu capek sendiri Karena emang Tapi kalau itu terjadi Kita bisa melihat pengeluaran aku terbesar dimana Dan dimana kita bisa Budget Untuk Betul Tapi maksudnya gini Kalau aku ngerasanya Kita berdua Kalau apalagi aku ya Aku ngerasa Yang penting Misalnya kita tau nih Pemasukan kita berapa gitu ya Terus Dari pemasukan itu Kita tau gitu Kita untuk spend tuh Untuk apa sih Kalau misalnya hal-hal yang berbau Makanan Atau kebutuhan sehari-hari Menurut aku ya Mau gak mau pasti harus keluar gitu Kecuali kalau aku tiba-tiba Gila aku spend macam-macam Hal yang sebenarnya gak penting Atau secondary things gitu Yang mana Itu Menurut aku sekarang aku gak kayak gitu loh Jadi kayaknya secara Karena COVID Kalau gak COVID Kamu tuh boros banget Apalagi terutama di makanan kamu Karena aku bilang Kalau makanan aku gak menghitung Karena menurut aku itu kebutuhan pertama Gak juga Emang kalau ke mal Tiba-tiba Kayak aku mau beli ini Kayak aku mau beli itu Aku adanya Aku mau makan itu Aku mau makan itu Kalau makanan ya Aku mau gojek ini Cuman kalau makanan Menurut aku ya udah sih Itu kan kebutuhan utama Makanya jadi balik lagi Untuk spending dari barang yang gak penting aja Itu banyaknya dia Gitu Ini bukan Beneran Misalnya Jam Abis itu apa Jam lagi Habis itu apa Woy donk Binatang untuk denying Woy. Wew. Wew. Minatang kalo penting Apa yang ketiga belum Yaenterah it tak habis itu Harus dijalankan buat laki Apa зач Sepatu banyak banget Jenis yang sama warna beda semua Ada satu Oh no Aku sebenernya gak kayak gitu, aku bener-bener, yaudah yang aku butuh apa? Makan, minum, baju ada, tas ada Di saat melakukan tuh gak sadar, cuman yaudahlah Aku bener-bener tau, aku bener-bener tau, aku itu bukan gak boros Tapi kalo makanan gak usah dibahas, emang aku suka makan Kalo bima, boros makan, boros barang, boros itu, itu, itu Udah, intinya guys, kalian tanya tips dan trik sama kita saat ini belum waktu yang pas kayaknya ya Next, Adinda Melia Sari, maaf ya ada rencana program hamil gak? Ini jawabannya hanya satu, ada, oke, next Cheris Javia, Kak Shiana suka Papa The Golden, kenapa dan sebaliknya? Maaf kepo, semoga dibales sih Aku dulu makan dulu Siapa ya? Kamu deh Aku ngeliat waktu itu salah satu sifat bima yang awal-awal keliatan ya Itu dia tuh friendly sama semua orang Even orang yang waktu itu di rumahku tuh pekerja-pekerja aku Atau gak sapam, atau gak mbak aku gitu Gak banyak orang yang Biasanya kalo mbak cuma kayak, ya basa-basi doang Nah kalo bima tuh bener-bener bisa friendly dan baik sama mereka itu sih Pertama ya, itu hal, satu hal Kalo hal lain banyak, tapi kan yang bikin aku suka Kalo aku, aduh susah dan banyak banget ya Satu aja dulu lah Satu yang pasti kecocokannya sih Aku ngerasa dari awal ngomong itu udah kayak serp gitu loh Rambutnya yang panjang, yang hitam, iya kan? Kayak ini Padahal dulu ya guys, aku dulu Aku dulu temen curhatnya bima kalo dia lagi deketin orang Oh Ya terus udah kayak gitu hatinya sangat amat baik Senyumnya sangat manis Udah cukup, nanti jadi Apa sih? Edit! Aku lalu muda di Nih 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 Lalu di operasi sampe si Elix Elix bisa, bisa operasi Kampung, udah Next Ini masih berhubungan dengan aku dan Dima dari Al.ia Apa sih sifat yang ada di Mami yang nggak dimiliki cewek lain? Wow Kata ya terlalu lama ini kita Bengong Sambil mikir Kurang aja Ini kurang lajar banget ya Kalo itu... Gak, 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 bercanda guys Banyak banget satu dedikasi mami untuk mencintai hewan padahal mami pada dasarnya enggak sebawaan itu untuk mencintai hewan tapi mungkin antara demi aku dan memang tulus dari hatinya walaupun aku nambah-nambah hewan jadi kita bisa mencintainya ketulusan hatinya, kebaikannya hal-hal yang menurut aku kayak wah gila sih ini untuk zaman sekarang walaupun kesannya simple tapi sudah tidak mudah untuk dicari, jadi sesimpel itu sigme lagi ke hati yang tulus hati yang lembut oke, udah aku udah selesai, udah sumpah that's it, finish the committee oke berarti kita akan membuatkan nanti part, kalau memang kalian suka vlog seperti ini yang lebih santai, lebih candid question and answer atau apapun yang misalnya kalian request komen di bawah like videonya, share ke teman-teman kalian kalau memang banyak yang suka nanti kita akan bikin lagi yes oke masih banyak pertanyaan yang mungkin belum terjadi masih banyak banget cuma nanti durasinya jadi sejam siap, bos Q sampai ketemu di vlog berikutnya jangan lupa like, share, komen dan please subscribe love you all, golden fam stay happy, stay positive, stay safe selamat menikmati 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 selamat menikmati